Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius fasal 6 ayat 25-34, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat-ayat ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus yang sangat berharga. Yang kita kenal dengan kotbah Yesus di bukit. Dia mengajarkan bahwa sebagai umat Allah, murid-murid Yesus dan kita semua orang percaya memiliki kehidupan yang sangat baik. Bahkan sangat luar biasa. Allah mau kita memahami dan mempercayainya. Beberapa hal penting tentang kehidupan tersebut adalah fakta bahwa kita adalah anak-anak Allah. Fakta bahwa Allah adalah Bapak kita. Ini adalah hidup yang sangat luar biasa. Apa artinya Allah adalah Bapak kita? Bahwa Ia akan memberi kita makan, memberi kita pakaian, menjaga dan melakukan semua yang terbaik bagi kita menurut kekayaan dan kebaikannya. Di dalam Filipi fasal 4 ayat yang ke-19 Rasul Paulus menuliskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus menekankan bahwa Bapak mengasihi kita, memandang kita berharga dan mengerti setiap kebutuhan dan akan memberikannya kepada kita. Lebih dari semua kebaikan itu, Bapak telah memberikan Yesus Kristus untuk memikul dosa kita sebagai wujud kasih dan keadilannya yang menelamatkan kita dari dosa. Tanggung jawab kita sebagai anak Allah adalah membangun relasi yang baik dengan dia yang adalah Bapak kita. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Rasul Paulus berkata, hiduplah sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita harus terus bertumbuh untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita harus terus mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dan kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.